Pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di Slipi kita terhubung dengan reporter Vena Malinda. Vena bisa ceritakan situasi saat ini di sana. Anita hingga saat ini pihak kepolisian masih terus berjaga dan juga berpatroli di sekitaran flyover Slipi, Kemangisan dan juga sejumlah titik lainnya. Meskipun kondisi saat ini sudah berangsur kondusif. Anita, saya akan menggambarkan sedikit suasana atau kondisi saat ini di kawasan flyover Slipi, di mana ini sebagian dari pihak kepolisian juga melakukan istirahat dan juga jika Anda melihat di sepanjang jalan flyover Slipi ini, banyak sekali sisa atau pecahan kaca berserakan, batu, hingga bekas dari gas air mata yang dilemparkan pihak kepolisian yang sempat terjadi tadi. Karena memang sempat ada sedikit aksi masa, yakni yang tidak berkenan di pihak kepolisian. Selain itu juga tadi pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa terduga dari provokator atas rusuhnya aksi yang berlangsung pada Rabu malam kemarin dan langsung diamankan di kantor polisi terdekat. Anita, tadi kami juga sempat melihat sejumlah warga menyaksikan pihak kepolisian mengamankan ruas area di sepanjang flyover Slipi, namun saat ini pihak kepolisian sudah menghimbau warga untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan juga warga yang tidak pulang ke rumah mereka di kawasan Slipi ini yang menggunakan kendaraan bermotor, mereka harus memutar balik atau mencari jalan alternatif karena saat ini kondisi masih dalam proses pengenaman atau sterilisasi. Anita, sudah selesai mas. Terima kasih Vena. Terima kasih Vena.